Halo guys, balik lagi dengan gue Gus Tirido di channel ANGR dan di video kali ini tuh gue mau buat tutorial ya, tutorial VFX yang kita tuh bisa ngeluarin api tuh dari mulut ya, semburan api ya jadi ini efeknya ini terinspirasi dari anime lagi ya anime yang pastinya banyak lah orang tau ini anime Naruto, jadi disitu ada karakter Sasuke yang bisa ngeluarin api jadi kita buat seolah-olah kita juga bisa keluarin api dari mulut kita gitu yang contoh videonya itu seperti ini ini saatnya saya bisa curus Fireball nah itu dia tadi contoh dari efek kita ngeluarin api gitu dari mulut kita jadi disini kita tuh hanya menggunakan overlay api ya jadi disini kita bisa ngeditnya lewat Premiere Pro maupun pake After Effects tapi disini kita tutornya cuma pake Premiere Pro aja karena ini simple aja gitu ngeditnya dan tanpa perlu banyak bacot, kita langsung masuk aja ke tutorialnya oke sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere Pro nya jadi kita langsung bikin aja efek semburan api ya jadi disini kita langsung masukin aja disini gue ada 2 bahan ya kita pake bahan pertama dulu nah dan disini video gue tuh kayak gini bentukannya kayak gue seolah-olah lagi semburin api gitu nah ya kan dan terus kita langsung masukin aja ini kalau kalian mau langsung cek aja ke deskripsi nanti gue kasih linknya kalau kalian mau download ya dan oke kita langsung masukin aja ke sini dan ini video api yang bentukannya videonya gelap tuh yang backgroundnya gelap karena ini adalah untuk overlay gitu jadi caranya gimana ngilangin hitamnya kita langsung aja ke klik video yang ini terus ada opacity dan blend mode nya kita pilih yang add nih linear dodge add set nah kayak gini dan oke set nah tuh kan dia langsung nyembur api gitu tapi kita gak langsung seolah-olah langsung ngeditnya kayak gini enggak jadi kita atur dulu ini kan awalnya ini kan gede nih nah kita potong dulu bagian awalnya ini nah nah ini kan gede jadi kita apa ya kayak nge keyframe scale nya gitu di motion nya dan kita kecilin dulu nih videonya nah ini kan masih ada putih-putih nih ya karena kurang bersih gitu nanti kita bersihkan lagi lewat lumetri color nanti bro oke dan ini kita arahkan dulu ke bagian sini nah ini scale nya 20 dulu nah sudah kita arahkan ke sini dan terus kita pencet ininya kayak stopwatch nya ini ya dua-duanya set terus kita gedein lah sesuai dengan ukuran apinya nih oke gede lagi sampai dia bener-bener ya kita kayak hampir nutupin layar lah ya dan next lagi kita gedein lagi sampai dia set nah sampai segede ini bro nah jadi dia kayak gini nih set langsung gede gitu nah oke dan sudah seperti ini ya kita atur keyframe scale nya terus kita bersihin deh ini yang kayak kurang bersih nih overlay nya kita pakai lumetri color aja nah disini gue tinggal naikin kontrasnya ya itu mulai gelap ya walaupun gak terlalu bersih terus kita ke curve terus kita gelapinnya lewat yang bawah ini ya yang titik bawahnya ini kita turunin set nah hilang ya dan kita kurangin lagi kontrasnya dikit dan oke dia udah hilang tuh ya kan udah bersih tuh nah sudah seperti ini dan disini gue mau apa ya kayak ngerangin apinya lagi nih jadi disini gue naikin highlight nya biar lebih ya kayak lebih terang lah kan api kan kalau di kamera itu terang banget ya karena kita sudah setting kameranya kan udah terang gitu kalau kalau ada api jadinya kan lebih terang lagi gitu ya kan nah oke sudah seterang ini aja ya jadi gue ngeditnya seperti ini di lumetri tinggal naikin highlight dan wide nya dan sah kayak gitu dia dan next oke kita potong dulu ini bagian belakangnya ya biar set pas nah set nah gitu dia dan disini kita tinggal ngowarnain video kita nih ya kan ini kan warna biru terus gak mungkin dong warna ruangan kita biru juga kalau ada api dan disini kita tugas kita adalah nge-orange kan ruangannya caranya gimana ya tinggal main keyframe aja jadi temperatur lumetri color nya ya jadi kita pencet dulu ini video kita ya terus pencet temperaturnya aja pencet aja disini set nanti dia muncul lumetri color di bagian efek kontrol kita buka basic correction nya dan kita pencet keyframe nya set kayak gini kita mundur satu frame aja dulu nah kita arahkan ini titiknya kesini dulu nah oke terus kita langsung next aja ke bagian sini nah disini harusnya udah mulai-mulai oren nih segini nah terus kita next lagi sampai dia besar apinya kita langsung maksimalkan aja sampai 100 nah dan ini kan masih belum oren ya jadi kita back lagi ke keyframe yang paling pertama ya tinggal pencet yang ini aja go to previous keyframe keyframe lagi keyframe jadi kita langsung ke color wheels aja yang ini nah kita naikin mid tunes nya jadi kita pencet lagi keyframe nya dan kita langsung ke atas lagi ya kita pakai cara cepat nih kita langsung next keyframe ke yang terakhir nih nah terus kita orange kan videonya nah oke sudah orange semestinya terus shadow nya juga kita naikin dikit nah kayak gini nah nih udah oren kan dan kita cek dulu apakah sudah bagus kita play nah tuh dia udah mulai oren gitu jadi ruangannya biru dulu kalau sudah ada apinya dia langsung orange kayak gitu dia bro dan oke langkah selanjutnya disini gue mau semisalnya kalau ada api kan pasti otomatis kayak kamera itu kan kayak ngikutin di bagian mana yang terang jadi kalau misalkan kalau ada api terang pasti kayak dia kayak otomatis gitu loh kayak ngenurunin ISO nya gitu kayak apa ya kayak misalkan dari seribu gitu ke terang terus tiba-tiba kalau dia ngedetek ada yang terang dia langsung otomatis ke 400 ya contohnya kayak gitu lah merudahan kalian ngerti nah jadi disini kita tinggal main opacity nya aja bro opacity bawaan videonya jadi kita dari sini kita pencet opacity nya ini keyframe nya terus kita ke next bagian sini ya api yang mulai gede ini segini lah nah terus kita turunin dia sekitar berapa ya 85% ya cukup segini aja jadi set dia menggelap kayak gitu set nah oke dan next ya ini kita langsung kesini aja new ini ya ada adjustment layer langsung klik oke aja disini fungsinya adjustment layer itu buat kita ngegelapin mukanya bro gak mungkin kan kalau gue sembur api mukanya keliatan begini kan masih keliatan bohongnya gitu ya kan dan disini adjustment layer nya kita langsung ke lumetri color aja ya kita klik adjustment layer nya terus disini gue mau gelapin gitu jadi kita arahkan dulu kesini nah terus adjustment layer terus gue mau gelapin gitu jadi muka gue kayak seolah-olah kayak ketutupan api gitu nah oke kita edit dulu disini gue kira-kira aja exposure nya turun shadow nya turun sampai bener-bener ya gelap gitu oke segini mungkin cukup ya nah kayak gini gue ngeditnya gue ngeditnya cuma di basic correction nya aja dan oke udah gelap ya kan terus disini kita buka lumetri color nya disini ada kayak crit ellipse mask ya masking ya jadi kita pencet dan kita arahkan ke mukanya kayak gini nah kita atur sesuai muka aja segini mungkin oke ini udah sesuai muka terus feather nya gue naikin sekiranya segini dan expansion nya gue gedein segini oke kayak gini dia kita turunin lagi dikit dan oke segini dan kita atur lagi jadi dia dimulai dari awal ya disini gue setting ntar kita balik lagi kesini nah kita pencet keyframe nya ya sama expansion nya nah oke terus kita balik ke awal nah disini kita opacity nya kita nolkan aja nah terus kita edit nya by frame lagi ya jadi disini kita kecilin expansion nya seapinya aja nah segini terus next lagi expansion nya gue gedein segini ya terus next lagi expansion nya gue gedein segini sampai dia bener-bener kayak ngikutin apinya gitu bro ya kalian bisa lihat tuh nah terus sampai dia bener-bener gede ini expansion nya nah oke sudah seperti ini nah dan oke kita langsung nontonnya dari awal hasilnya itu kayak gini bro nah gimana menurut kalian dan oke kita langsung next aja ke video bagian kedua oke lanjut ke bagian video kedua ya kita langsung masukin aja bahannya langsung ke timeline aja nah oke udah import nih nah ini video keduanya jadi gue seolah-olah udah nyemprot nih udah sembur apinya dan langsung berhenti ya terus kita langsung masukin aja overlay yang kedua nih apinya oke kita langsung masukin ke sini dan kita langsung buka opacity nya di effect control dan seperti biasa pakai add linear dodge add set langsung hilang nah kalau yang ini dia langsung bersih nih kayak gak ada bekas-bekasnya nah oke setelah ini ya kita langsung paskan aja ke bagian apinya mati dengan gerakan gue yang udah selesai semburnya gitu oke kita paskan dulu oke ini gue udah pas-paskan ya dengan gerakan gue yang udah selesai dan langsung selesai tuh apinya ya jadi kayak gini seduh langsung hilang dan oke kita next ini kita gedein dulu apinya mungkin ya segini nah biar lebih GG ya lebih mantep nih apinya dan oke next disini selanjutnya ini sebenarnya kalau di video aslinya yang udah gue edit ini gue keyframe nih apinya tapi disini gue skip aja karena ya pasti itu udah tau lah kalian semua cara ngeditnya jadi ini apinya kayak misalkan tangan gue kayak kan ini kayak gak stabil ya kayak naik turun naik turun kayak gitu jadi posisi apinya ini gue paskan dengan gerakan tangannya dengan cara position terus kita keyframe gitu jadi kita naik turun naik turunin juga apinya tapi disini gue skip karena pasti bakal lama prosesnya jadi kita langsung ke proses editing selanjutnya dan disini selanjutnya gue nge-orainin si ruangannya ya terus caranya sama seperti sebelumnya disini kita tinggal ke lumetri aja terus gue maksimalkan terus gue color wheels disini mid-tonesnya gue naikin juga sampai dia bener-bener warna apa ya warna ruangannya itu kayak warna api gitu ya ini sudah hampir sama jadi editnya cuman tambahin mid-tones dan juga temperaturnya ya jadi usahakan warnanya sama ya usahakan warna ruangannya itu seakan-akan ada apinya gitu disini gue terangin oke udah cukup segini aja satu kali satu aja oke sudah selesai dan langkah selanjutnya disini gue mau bikin area terang nih di bagian sekitaran apinya aja caranya gimana disini kita langsung adjustment layer aja ya klik oke nah oke kita lepaskan disini nah disini gue terangin set segini nah oke sudah segini dan gue oren kan nah terus disini gue pake masking yang bulet nih di lumetri colornya ya nah terus disini gue arahkan ke bagian apinya aja set kayak gini oke kita paskan dulu oke oke udah pas terus disini kita federnya kita naikin biar dia smooth gitu ya nah kita turunin lagi ini terlalu oren ya segini dan expansionnya sekiranya segini dan nah ini jadi di daerah bagian sini tuh terang ya jadi kita terangin lagi biar keliatan nah keliatan tuh bedanya seginilah tambahin orennya oke segini segini udah cukup dan kita lihat kayak gini nah dan oke langkah selanjutnya seperti video sebelumnya jadi kalau sudah gak ada apinya berarti kita hilangkan efek warna merahnya lagi jadi kembali ke semula warna biru lagi ruangannya dan oke caranya sama jadi kita langsung ke bagian videonya terus kita buka basic correction terus kita cari di bagian mana apinya mulai mati disini nah disini terus kita temperaturnya kita pencet keyframe ya oke terus kita cari bagian yang apinya benar-benar sudah gak ada nah bagian sini kita naik lagi nah oke terus kita kembalikan ke nol nih temperaturnya kembali ke semula bro nah dan oke terus yang adjustment layarnya juga nih yang efek terang di bagian sininya jadi caranya itu bukan di bukan disini bukan di basic correctionnya tapi di opacity maskingnya aja jadi kita kesini lagi kita ke preview ini keyframe ya yang bagian videonya biar lebih enak ya terus balik lagi ke adjustment layarnya terus kita pencet opacity nya ya ini udah buat titik terus ke video lagi kita next ini next keyframe dan kesini lagi adjustment layar terus kita nolkan set jadi hilang cahaya apinya jadi kayak gini set langsung biru lagi ruangannya set nah kayak gitu tapi disini kan tadi gue ada terangin ruangannya tuh jadi disini gue kelupaan kita balik ke video ini nah disini sebenarnya gue pencet keyframe exposure nya terus kita ke next disini gue nolkan set nah jadi dari terang langsung kembali ke gelap kembali ke gelap nah kayak gitu dia dan oke kita langsung next ke bagian selanjutnya pasti kalau ada api itu kan pasti kayak ada aura-aura gas gitu ya jadi gimana cara edit biar di bagian sini tuh kayak ada aura-aura gas nya caranya kita langsung ke video effect terus ke distort terus ada turbulent displace jadi kita masukin aja ini kesini nah efek ini berat ya jadi ini langsung warna merah jadi sorry kalau suara gue patah-patah mungkin karena gue record sekaligus ngedit ya berat gitu ya komputer gue juga gak kuat gitu ya jadi kita langsung ke turbulent displace disini displacement nya gue pilih yang twist dan disini amount nya gue sekitar 25 terus size nya juga 25 oke sudah segini jadi kayak ada kriwil-kriwil gitu loh videonya dan kita lanjut pakai masking nya nah jadi kita pengen video kriwil-kriwil nya itu di bagian apinya aja oke kita masking videonya ya yang bagian video turbulent displacement nya kesini nah kita arahkan kita paskan terus terus kita fader kan segini oke oke segini udah cukup terus udah kita kriwil-kriwil nih bagian sininya ya kan terus kita ke bagian video awal terus disini offset nya gue pencet keyframe nya set terus sampai ke bagian apinya mau mati ya kita arahkan disini nah oke disini gue kasih dari 960 ke 1300 set nah jadi dia bakal goyang-goyang gitu nanti kelil-kelil gitu ya dan terus disini opacity nya gue pencet terus sampai apinya habis segini nah disini gue nolkan set dan oke terus kita render aja ya biar enak ngeplay nya oke dan hasilnya itu seperti ini bro nah jadi kayak ada efek kriwil-kriwilnya dan apinya juga habis dan ruangannya juga jadi gelap dan oke segitu aja cara ngedit bikin efek fireball di Adobe Premiere Pro kalian mau edit lewat after effect juga gak apa-apa kalau kalian mau pake efek-efek tracking gitu ya jadi seolah-olah kamernya gerak gitu oke segitu aja untuk video kali ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment, share, and subscribe terus kalau kalian ada hasil editing dari tutorial gue kalian jangan lupa tag ke Instagram gue kita akan jumpa lagi di next video bye-bye